Terima kasih telah menonton Sebenarnya sudah banyak ada tandanya ya Misalnya sudah banyak buban di rambut Itu sebenarnya tanda-tanda loh Terus sudah sering mengingat kematian Bisa kapan-kapan aja Kapan aja dipanggil di umur sudah segini Terus kadang-kadang merasa Bukan yang putus asa ya Bukan pengen bunuh diri atau begini Bukan Tapi pengen Sudah bosan gitu Dunia ini kok begini doang Maksudnya kok dunia itu Hampah Terus banyak Siknah dimana-mana Terus aku sudah mulai tidak cocok lagi di dunia Entertainment gitu Karena sekarang itu kayak berlomba-lomba Hal yang negatif terus makin Tenar gitu kan Jadi kayak Lalu kan dulu itu fokusnya cuma mencari nafkah Acting selesai Tidak ada istilahnya Bikin ini, bikin ini Bukan buat terkenal itu Enggak Kalau terkenal itu bonus aja Dan sebagai seorang publik Siapa yang enggak ingin terkenal Pasti ya Pasti ada penggara kesan Nah dari situ tuh udah mulai ada gejolak hati yang kayak ini Terus ditambah lagi Sempet ditipu lagi sama orang Ya kan Terus juga Bapakku lagi sakit Jadi itu sebenarnya ini kayak peringatan-peringatan dari Allah gitu Nah Waktu itu aku sempat membatalkan suatu job itu dikarenakan Aku diminta kakakku segera pulang karena Bapakku sakitnya Saat itu tuh berasa kayak Aduh sayang ya Coba kalau waktu itu diambil kerjaan itu kan Siapa tahu buat kehidupanku Terus juga Pas habis pulang dari Eropa tuh Terus siapa tahu bisa bantu buat Bapakku Tapi ternyata ya hikmahnya sekarang baru aku rasakan Bahwa sesuatu yang buruk Mungkin saat itu aku melihatnya sesuatu yang buruk Tapi Ada hikmahnya Jadi Aku banyak waktu keuang Dari banyak waktu keuang itu Yang tadinya aku cuma suka dengerin ceramah-ceramah di Instagram Aku pengen ngelihat langsung ceramah-ceramah Ustaz-ustaz yang serenah itu Dengan menawarkan diri dekat temenku Ajak aku dong ke Nah pengajian Pengajiannya Ustaz ini Gitu aku bilang gitu Terus akhirnya Dari situ Dari rutin Ikut Pengajian Pengajian Nah semakin tahu banyak ilmu yang Aku pelajari Semakin aku tuh Takut sama aku Jadi disitu Ada perbulatan hati yang dimana Dimana nih ternyata Banyak sekali dosa yang Aku lakukan yang tidak aku sadari Baik yang aku sadari Maupun tidak aku sadari ya Inilah anak Adam tuh selalu bikin kesalahan gitu Karena Untuk mengiring kita Supaya kejalanan yang berat Itu ya dengan ilmu gitu Makanya Kenapa aku bisa seperti ini Dan hujah itu ya Pertama ya karena Allah ya Kalau tanpa hidayah Tanpa taufiq dari Allah Aku tidak bisa seperti ini Terus Yang kedua ilmu Ilmu yang menarik aku Untuk Kejalanan yang memang seharusnya Aku jalani sebagai muslim Kayak- Kayak Gitu Jadi Udah akhirnya Waktu bulan Desember Mulai Mulai aku Full Waktu pertama kali ikut pengajian Itu bulan Oktober Terus Full untuk Hijab Desember Nah dari situ Aku udah Meminta semua orang Yang Punya Foto Dan video Pujian zaman dulu Minta untuk aku Hapus Karena aku tidak mau Kena Dosa jari ya Disitu aku Tolong minta Hapus semua Foto-foto Dan gitu Karena disitu aku Sebenarnya waktu itu Di Apa ya Disarani sama temen Karena aku udah lama Lama sekali Gak Gak exist Gitu Memang Perempuan tuh Gak boleh Exis Sebenarnya Itu juga Yang penggulatan Makanya Instagram tuh Sampai kosong Gak pernah Posting Gak pernah Karena bingung Mau ngapain Ini aku Aku gak tau Ngapain Karena Banyak larangan Larangan yang aku Langgar Dan aku gak mau Langgarnya lagi Gitu Nah dari situ Akhirnya Kamu harus Disebarkan Itu Siarkan Bahwa kamu Supaya gak Kena Dosa jari Minta Dihapus Dari situ Aku Announce Dari situ Ya udah Akhirnya Sekarang Aku Kalaupun Aku Posting Sekarang Aku Berniat Untuk Menginspirasi Orang Dulu Yang Aku Jamannya Seperti Itu Aku Bisa Berubah Seperti Ini Tidak Ada Mudah-mudahan Tetap Istiqoma Tidak Ada Niatan Yang Lain Gitu Ya Karena Kalau Tadinya Memang Benar-benar Gak Gak Berani Untuk Ngapa- Ngapain Tapi Itu Kayak Coba Orang Hijah Jadi Misalnya Desember Aku Udah Mulai Hijab Temen Tawarin Mau Gak Manggung Nyanyi Disini Ya Usah Musik Haram Aku Mela Udah Gak Berani Padahal Ditawarin Mau Budget Berapa Udah Gak Bisa Gak Bisa Aku Dimaca Akhirnya Terus Ada Tawaran Lagi Stripping Stripping Juga Akan Bersimbungan Dengan Laki-laki Kan Misalnya Pasangan Suami Istri Pura-pura Gitu Kan Pasti Nyur Mentuh Pegang Tangan Atau Apa Itu Yang Gak Boleh Juga Jadi Aku Gak Bisa Apalagi Waktu Itu Ada Bilang Ini Ada Stripping Yang Perannya Begini Kembali Lagi Ke Peran Yang Dulu Kamu Udah Mantep Nih Ya Kamu Mantep Insya Allah Mantep Udah Gak Akan Bisa Lepas Kalau Cadar Aku Masih Muka Tutup Tapi Kalau Hijab Insya Allah Tidak Lagi Kalau Mengingat Pakaian Zaman Dulu Zaman Dulu Kalau Mengingat Masalah Pakaian Zaman Dulu Atau Foto-foto Lebih Merasa Bersalah Atau Malu Saat Ini Berdosa Pertama Dosa Saat itu Yang Paling Berat Dosa Masih Kepada Allah Terus Sekarang Kalau Melihat Orang Lain Begitu Kan Begitu Kita Meninggalkan Masih Begitu Melihat Orang Ya Allah Aku dulu Kayak Gitu Masih Malu Sendiri Ada Jadi Semua Ada Rasa Berdosa Rasa Bersalah Dan Malu Malu Luar Biasa Karena Aku Merasa Dulu Itu Urat Malu Lepas Gak Tahu Mana Karena Perempuan Itu Kodratnya Harus Punya Malu Dan Ada Hikmah Juga Pandemi Ini Aku Pakai Gini Tidak Bukan Sesuatu Yang Asing Semua Orang Pakai Tutup Masker Jadi Santai Aja Terus Sudah Gitu Aku Dari Yang Dunia Entertain Kemudian Tidak Lagi Itu Kan Berarti Ekonomi Beda Banget Jomplang Sekarang Banyak Orang Merasakan Kesusahan Ekonomi Jadi Aku Enggak Sendiri Aku Menang Aja Sekarang Banyak Temen Jadi Alhamdulillah Semua Itu Pasti Ada Hikmah Tidak Ss Tidak S Tidak Tidak S Tidak 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 Tidak